Hai sahabat PPKS, kembali lagi bersama Kirana. Dan saat ini, Kirana sedang berada di Greenhouse PPKS yang dimana saat ini sedang dilakukan riset terkait imunisasi bibit kelapa sawit menggunakan tricoderma dan wikoriza. Seperti yang kita ketahui, tanaman kelapa sawit ini sangat rentan terserang oleh penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh cendawan ganoderma. Oleh karena itu, tim peneliti kami selalu mencari cara paling efektif untuk bagaimana mengendalikan dan mencegah penyakit tersebut sejak dini. Baik itu secara preventif maupun pengendalian sejak fase bibit. Nah, seperti ini nih contoh riset yang dilakukan oleh tim peneliti kami. Sahabat PPKS bisa lihat sendiri kan, bibit-bibit yang terserang ganoderma ini ada yang masih tumbuh dengan baik dan ada juga yang mati. Tapi kok bisa ya? Penasaran kan? Kalau gitu, yuk ikut Kirana. Halo Jeng Popi, apa kabar Jeng? Halo Kirana, baik Alhamdulillah. Nah Jeng Popi, saat ini kan kita sedang berada di Greenhouse tempat tim peneliti termasuk Jeng Popi melakukan riset imunisasi bibit kelapa sawit ya Jeng. Nah, boleh diceritakan nggak nih Jeng, riset imunisasi apa yang sedang dilakukan oleh Jeng Popi dan tim peneliti yang lain ini? Oh ini kebetulan sekali nih, Kirana datang ke Greenhouse kami. Kebetulan kami sedang melakukan penelitian untuk mengetahui sebetulnya Nah, apa sih peranan cendawan mikoriza dan trichoderma utamanya untuk pengendalian penyakit ganoderma dan imunisasi pebibitan sejak dini? Oh, imunisasi dengan trichoderma dan mikoriza ya Jeng ya? Betul Kirana. Nah, kalau gitu boleh dijelaskan nggak Jeng? Apa itu trichoderma dan mikoriza kepada sebuah PKS ini Jeng? Oke. Dan apa sih peran mereka kepada bibit-bibit kelapa sawit ini? Nah, Kirana, sebetulnya peran cendawan mikoriza dan trichoderma ini sangat positif utamanya untuk pengendalian dari penyakit ganoderma Untuk peran mikoriza sendiri, itu biasanya untuk imunisasi tanaman kelapa sawit sejak dini Kenapa? Karena mikoriza ini berperan atau bersimbiosis dengan tanaman kelapa sawit Dia akan membentuk perakaran baru sehingga meningkatkan volume perakaran Nah, apa dampaknya ketika volume perakaran itu bertambah? Maka serapan hara dan air juga akan semakin meningkat Nah, dari situ pertumbuhan tanaman kelapa sawit juga akan semakin baik Sehingga abnormalitas dari bibit, kemudian dampak stres dari cekaman keteringan juga bisa kita kurangi Wah, besar juga ya peran mikoriza untuk bibit kelapa sawit ini Jeng Kalau begitu, bagaimana peran trichoderma terhadap bibit kelapa sawit ini Jeng? Boleh dijelaskan Jeng? Nah, kalau trichoderma sendiri Kirana, itu beda peran dengan mikoriza Ketika mikoriza itu bersimbiosis dengan tanaman, trichoderma ini ternyata berfungsi antagonis Langsung kepada jamur ganoderma Jadi, peran antagonis ini yang kita harapkan dapat menghambat pertumbuhan dari penyakit ganoderma Seperti itu Wah, ternyata perannya saling lengkapi ya Jeng Popi ya Kalau begitu, seberapa penting sih Jeng Popi imunisasi dengan menggunakan mikoriza dan trichoderma pada bibit kelapa sawit ini Jeng? Nah, Kirana, ini menjadi catatan juga ya untuk sahabat PPKS Jadi, sangat penting bagaimana kita mempersiapkan tanaman kelapa sawit atau bibit yang akan kita tanam itu dalam kondisi yang prima Kondisi yang prima itu seperti apa? Nah, kita harapkan dengan imunisasi sejak dini Kita akan mendapatkan tanaman kelapa sawit atau bibit kelapa sawit yang memiliki pertumbuhan baik Kemudian bebas dari penyakit ganoderma Karena kita akan berinvestasi jangka panjang menanam tanaman kelapa sawit selama 25-30 tahun ke depan Jadi, supaya kita memiliki tanaman yang dalam kondisi prima dan produksinya tinggi Kita juga harus mempersiapkannya dari fase pemibitan Wah, ternyata penting juga ya Jeng Popi untuk kita melakukan imunisasi bibit dan pengendalian ganoderma sejak dini Jeng Nah, Jeng Popi, ini kan Jeng Popi sedang melakukan riset imunisasi bibit kelapa sawit nih Jeng Boleh diceritakan nggak Jeng? Bagaimana hasil sementara pada riset ini? Boleh, yuk kita lihat hasil risetnya Ayo Nah, ini dia kirana bibit-bibit kelapa sawit yang kita gunakan sebagai penelitian untuk mengetahui Sebenarnya seberapa efektif peran dari cendawan mikoriza dan trikoderma ini untuk mengendalikan penyakit ganoderma Jadi, bibit-bibit yang kita gunakan untuk penelitian terlebih dahulu kita inokulasikan ganoderma Menggunakan RWB, Rubber Wood Block Jadi, kita bisa pastikan semua media yang kita gunakan ini mengandung cendawan ganoderma Kemudian, kita bandingkan antara perlakuan kontrol tanpa menggunakan cendawan mikoriza ataupun trikoderma Kita dibandingkan dengan bibit-bibit yang menggunakan perlakuan trikoderma, mikoriza ataupun kombinasi Dari penelitian ini, bisa kita lihat dari ketiga perlakuan yang kita gunakan Baik itu yang menggunakan trikoderma, mikoriza ataupun kombinasi Dari pertumbuhannya terlihat lebih baik dibandingkan dengan kontrol positif tanpa penggunaan cendawan antagonis Baik itu mikoriza ataupun trikoderma terhadap ganoderma Nah, kalau kita bandingkan antara yang trikoderma dengan mikoriza Ini yang lebih bagus yang mana ini kira-kira Kalau saya lihat sih yang ini ya, Jeng ya? Betul, ini dan ini mungkin ya Betul Kalau kita lihat dari jumlah daunnya dan pertumbuhan dari tinggi tanaman Ataupun dari diameter batangnya terlihat lebih baik jika kita bandingkan dengan trikoderma Kenapa? Karena memang mikoriza ini berperan atau bersimbiosis dengan tanaman kelapa sawit Dia akan meningkatkan kolum perakaran seperti yang saya jelaskan sebelumnya Sehingga itu dapat memacu pertumbuhan lebih baik Tapi walaupun tanpa mikoriza, ternyata aplikasi trikoderma secara tunggal itu juga dapat meningkatkan perlindungan perakaran tanaman dari ganoderma Penyakit ganoderma ini terbukti dari pertumbuhan tanaman kelapa sawitnya juga masih cenderung lebih baik Meskipun disini sudah menunjukkan tanda dari jamur ganoderma Nah, Jeng Popi, dari hasil riset sementara ini, apakah ada kesimpulan yang bisa ditarik nih, Jeng Popi? Betul Jadi dari hasil penelitian sementara bisa kita simpulkan Dan ternyata peran atau aplikasi dari trikoderma dan mikoriza ataupun kombinasi Ini dapat menghambat atau mengendalikan penyakit ganoderma sejak dini di fase pemibitan Sehingga kita bisa mempersiapkan bibit kita ini dalam kondisi prima saat pindah tanam Jadi lebih direkomendasikan mungkin untuk mikoriza untuk meningkatkan performa tanaman Itu diaplikasikan saat pemibitan Dan trikoderma bisa kita aplikasikan juga saat proses penanaman di lapang Baik, Jeng Popi, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat bermanfaat Bagi saya maupun sahabat PPKS di luar sana, Jeng Popi Sama-sama, Kirana Nah, sahabat PPKS, seperti yang sudah dijelaskan oleh Jeng Popi barusan Bahwa imunisasi dan pengendalian ganoderma sejak fase bibit itu sangat penting Oleh karena itu, mari kita lakukan imunisasi dan pengendalian ganoderma sejak fase bibit Menggunakan trikoderma dan mikoriza PPKS berkarya Sahabat Indonesia, berjaya!